Persebaya Surabaya disebut sudah memiliki pelatih baru sepeninggal Aji Santoso. Ia adalah Joseph Gombau Balagwe yang kini tengah melatih di Liga India. Hal itu terlihat dari beberapa akun Persebaya yang mengatakan soal bergabungnya Joseph Gombau ke Surabaya. Meski belum diperkenalkan secara resmi, bonek dan bonita langsung menyerbu akun Instagram Joseph Gombau. Diketahui sepeninggal pelatih Aji Santoso, Persebaya dipimpin oleh Kertaker Uston Nawawi. Di bawah Kertaker Uston Nawawi, Persebaya Surabaya pun berhasil keluar dari zona dasar Liga 1. Dan tidak sedikit pula bonek-bonita yang meminta Uston Nawawi dipermanenkan. Namun, ia terkendala lisensi yang belum sesuai dengan regulasi dari PSSI. Kini, Persebaya Surabaya kabarnya sudah menemui sosok kandidat yang bakal menjadi pelatih kepala baru di Liga 1 musim ini. Dikutip dari Transfer Market, Joseph Gombau adalah pelatih asal Spanyol berusia 47 tahun yang sudah melanglang buana di kancah sepak bola Asia sebelum dilirik Persebaya Surabaya. Mengawali karir sebagai pelatih tim junior CF Amposta pada musim 1993 lalu, Joseph Gombau sempat menjajal beberapa klub besar Liga Spanyol sebelum hijrah ke Asia. Joseph Gombau pernah menjadi pelatih tim junior hingga direktur teknik dari Espanol sebelum sempat menjadi scout muda Barcelona pada awal tahun 2000-an. Setelah menjadi asisten pelatih dari Barcelona, Joseph Gombau sempat hijrah ke Raksasa Liga Hong Kong, yakni Kit Chai, pada musim 2009. Saat bersama Kit Chai, Joseph Gombau sempat panen trofi, di mana ia memenangkan Liga Hong Kong, Piala Liga Hong Kong, serta juara Piala Hong Kong. Joseph Gombau juga terpantau pernah menjadi pelatih dari Timnas Australia di musim 2015 lalu sebelum hijrah ke Liga India, di mana ia terakhir menukangi Odisha Football Club hingga 11 Maret 2023 lalu. Kini Joseph Gombau tengah menganggur dan selangkah lagi bergabung dengan Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini. Dengan formasi andalan yang cukup ofensif, yakni 4-3-3 menyerang, Joseph Gombau berpotensi membuat Persebaya Surabaya menjadi tim yang beringas di Liga 1 mendatang. Terlebih, Persebaya Surabaya memiliki beberapa penyerang seperti Bruno Moreira dan Soe Yamamoto yang dimanjakan oleh umpan terukur dari Sevalente. Patut dinantikan kapan peresmian dari Joseph Gombau oleh Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.